Intro Meskipun sudah ditertibkan berulang kali oleh Satpol PP Kota Sorong, namun penjual buah durian musiman di kawasan Sorong Pusat tetap bersikras untuk berjualan di atas trotoar jalan. Para penjual durian mengaku mereka hanya sementara berjualan pada musim durian tiba, sehingga mereka bersikras untuk tidak mau pindah dari tempat tersebut. Sekalipun nantinya ditertibkan oleh Satpol PP mereka akan tetap berjualan. Para pedagang mengakui sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pemerintah daerah terkait pelarangan penjualan di atas trotoar. Dan mereka mengaku terkendala karena belum memiliki tempat berjualan yang resmi, sehingga mengharuskan mereka berjualan di atas trotoar jalan. Hal ini dirasa tidak adil oleh sebagian pedagang buah musiman di kawasan lain. Mereka mengaku bahwa Satpol PP timbang pilih dalam melakukan penertiban PKL di Kota Sorong. Kami sudah bertahan di sini. Kami sudah bertahan, kami tidak akan kenal malah, sebab kami tidak ada tempat yang bertemu, kami sudah di jualan. Mereka sekadarnya saja kita duduk di saat musim buah-buahan, baru kita di wilayah Sorokusnya yang kita duduk di sini. Kita besok buah-buahan saja yang kita jualan, buah kari-karinya yang kita jualan. Coba itu. Terima kasih telah menonton!